hai 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 oke joshu aranya kis dan lumayan matang kamu lebih mantap lagi kalau trafonya pakai trafo lima hampir City Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Andy Josnet Oke di video kali ini ini saya ada dosbook powerocl 150 Watt ini dosbook powerocl 150 Watt dari tunersis guys tarik sis semongkoh ini powerocl tunersis powerocl mono 150 Watt pada powerocl ini pada layoutnya yang di belakang ini akan saya buat rangkaiannya Oke simak terus videonya videonya sampai selesai supaya anda bisa memahaminya dalam membuat rangkaian powerocl 150 Watt dari tunersis ini ini layoutnya di belakang ini akan saya coba buat guys ini akan saya buat spesial ulang tahun channel saya Andy Josnet 5 tahun sudah saya berkarya dalam membuat tutorial bermacam-macam skema atau bermacam-macam elektronika guys Oke video ini spesial 5 tahun channel saya guys jadi saya ini nekat membuat rangkaian powerocl 150 Watt dari tunersis ini guys jadi ini tantangan besar buat saya guys Oke langsung saja kita buat rangkaiannya kita siapkan bahan-bahannya kita persiapkan komponen tib41 ini transistor tib41 dan tib42 kita siapkan kemudian satu lagi transistor tib41 kita siapkan juga kemudian kapasitor milar kita siapkan juga kemudian elko 63V 33uF bisa juga pakai 50V 47uF sebanyak 4 buah guys kita siapkan kemudian elko nya kemudian kapasitor coklat 104 sebanyak 1 buah kemudian jodoh sebanyak 5 buah Oke sudah disiapkan kemudian transistor A733 sebanyak 3 buah kita persiapkan jangan lupa kaki-kakinya emitter kolektor dan basis kita siapkan emitter kolektor dan basis kita siapkan 3 buah transistor A733 selanjutnya resistor 100k kemudian resistor 330 ohm sebanyak 2 buah kemudian resistor 4K7 1 buah kemudian resistor 100 ohm kemudian resistor 100 ohm 3 buah kemudian resistor 560 ohm 2 buah kemudian resistor 10k 1 buah ini sudah saya persiapkan bahan-bahannya selanjutnya selanjutnya resistor 33k 2 buah kemudian resistor 2K2 1 buah kemudian resistor 2K2 1 buah kemudian resistor 1K oke oke ini sudah saya persiapkan bahan-bahannya dan saya buat rangkaiannya yang pada gambar layout yang di belakang dosbook pada power OCL 150W dari tunersis gas oke selanjutnya jangan lupa transistor final kita siapkan juga pakai TIP3055 dan 2955 atau pakai transistor Toshiba dan juga ini dipasang resistor kapur 2 buah ini outnya ke speaker dan jangan lupa kaki-kaki pada transistor finalnya oke pada layoutnya ini sudah saya pelajari dan sudah saya catat oke sebelum saya lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dulu lalu tekan tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan notifikasi video-video tutorial terbaru dari saya di anti sosnet oke ini layoutnya sudah saya siapkan dan sudah saya gambarkan pada secari kertas nah itu gambarnya sesuai pada layout yang pada dosbook powerocl 150W tunersis dan dan ini sudah saya gambarkan layout skema powerocl tunersis oke tanpa basa-basi lagi langsung saya buat rangkaiannya simak terus videonya sampai selesai jangan di skip-skip oke cekidot selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton